Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dimana saya ingin menyabarkan bahwasannya Ratu Wadil mengamati banyaknya pengguna penglarisan di jaman saat ini Perlu diketahui Ratu Wadil juga merupakan sosok yang Sakti mandiraguna tanpa haji-haji, suge tanpa bondo, ngelurut tanpa bolo Dan Ratu Wadil pun juga memiliki mata rohani yang bisa melihat segala kejanggalan-kejanggalan gaib Dan saat Ratu Wadil mengamati di jaman sekarang ini Ratu Wadil mengamati banyaknya orang-orang yang menggunakan penglarisan Apakah itu salah? Tidak ada salahnya orang menggunakan penglarisan Dan dari berbagai jenis penglarisan Karena saking banyaknya penglarisan Hanya ada satu penglarisan yang tidak diperbolehkan Penglarisan yang tidak diperbolehkan adalah penglarisan pesugian Dimana penglarisan pesugian ini merupakan suatu penglarisan Yang awal mulanya adalah suatu ikatan janji Atau pemberian suatu ikatan janji Antara sang pemilik usaha dengan makhluk gaib Entah pocong, entah gendruwo, entah kuntilanak, entah buto, atau yang lainnya Penglarisan pesugian ini adalah suatu perjanjian Ikatan janji yang dibuat antara kedua belah pihak Dimana biasanya penglarisan pesugian ini akan memakan tumbal Setiap tahunnya Dan ini jelas tidak diperbolehkan oleh jalur agama Dan secara muslim, secara islam pun Ini dianggap sebagai musrik Ini dianggap sebagai menduakan Allah Menduakan Tuhan Dan sedangkan penglarisan-penglarisan yang lain Apakah diperbolehkan? Boleh-boleh saja Boleh-boleh saja menggunakan penglarisan Asalkan bukan penglarisan pesugian Kalau hanya sebagai penglarisan dari benda pusaka Itu kan hanya sebagai alat bantu Gak terlalu beresiko Itu gak ada resikonya Boleh-boleh saja menggunakan penglarisan-penglarisan lain Terkecuali dari penglarisan pesugian Karena penglarisan pesugian ini dilarang di jalur agama Dan secara langsung atau tidak langsung Orang-orang yang menggunakan penglarisan Mereka sebenarnya tidak percaya dengan adanya takdir rezeki Entah dari agama apa saja Di dalam jalur agama pun diakini bahwasannya Yang namanya rezeki Itu sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan Kita tinggal jalankan bagian kita Maka Tuhan yang akan mencurahkan rezekinya kepada kita Dan orang yang menggunakan penglarisan ini Berarti dia tidak percaya dengan takdir rezeki Karena penglarisan Adalah salah satu siasat untuk berdagang Siasat untuk membuka pabrik Membuka usaha Membuka sesuatu Dimana siasat ini adalah siasat Mendatangkan pelanggan atau konsumen Ketempat sang Ketempat kita Ketempat toko atau ketempat usaha Ini adalah salah satu siasat Yang dimiliki oleh para pembuka usaha Entah dia menggunakan penglarisan model apapun Dari jalur agama pun Sama saja Dan tidak heran juga ya Banyak yang menggunakan penglarisan Karena apa Zaman sekarang ini Banyak orang membutuhkan duit Membutuhkan uang Uang menjadi salah satu Bahan pokok kehidupan manusia Di zaman saat ini Tanpa duit Tanpa uang Kita tidak bisa apa-apa Kencing saja pakai uang Ke kamar mandi pakai uang Minum air putih saja pakai uang Beli makan saja pakai uang Ngapa-ngapain pakai uang Semuanya serba uang Serba duit Maka tidak heran Kalau banyak orang Yang menggunakan penglarisan Demi mendatangkan uang Kepadanya Itu kilasan informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu Like dan subscribe Nyalakan juga notifikasi loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah menonton video ini Dan berikan ulasan kamu Pendapat kamu Di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini